Intro Kemah Besar Nasional Satuan Komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara atau Kembesnas Sako SPN Tahun 2022 menekankan pembinaan intensif bagi generasi muda. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Jatinangor, Sumudang, Jawa Barat. Melalui acara yang berlangsung mulai 14 hingga 16 September, LDI berupaya mewujudkan generasi muda yang memiliki karakter profesional religius. Kembesnas Sako SPN 2022 bertujuan membangun generasi muda yang alim paki, berakhlakulu karimah, dan mandiri melalui kegiatan kepramukaan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI K.I. Haji Chris Panto Santoso menyoroti keselarasan dasar dharma pramuka dengan program prioritas LDI untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional religius. Memang di LDI sendiri, program utama prioritas itu sebetulnya pembentukan SDM yang profesional religius. Profesional religius nanti bisa dijabarkan dan ini ternyata sangat matching dengan dasar dharmanya pramuka. Nah itulah kenapa pramuka ini kita jadikan salah satu di antara wahana di dalam membentuk generasi penerus SDM yang profesional religius. Maka apa yang disampaikan Kak Kwarnaz kemarin itu sangat matching bagi kita. Itu adalah sesuatu yang memang sudah kita lakukan. Dan tentu karena ini sudah sesuatu yang kita lakukan, tinggal kita mempertajam, kita juga membina generasi penerus yang baru, sehingga ada kesinambungan di dalam menghadapi Indonesia Mas tahun 2045. Sementara itu, pengurus pembina penggerak generasi penerus atau PPG, Wildi Istimror mengatakan, pembinaan generasi muda itu bisa dilakukan di ruang terbuka, termasuk lewat kegiatan pramuka dengan melakukan kemah seperti acara kembisnas ini. Ada banyak cara sebetulnya kita dalam mengajarkan pembinaan 6 topiat luhur. Ya bisa lewat dalil-dalil, tapi salah satu yang juga bisa mereka rasakan ada lewat simulasi-simulasi yang mereka jalani selama acara kembisnas ini berlangsung. Ini bentuk lain dari cara kita membina generasi agar mereka bisa menjadi individu-individu yang bisa praktek 6 topiat luhur. Menurut saya ini saling mengkompliti antara apa yang kita pelajari dalam kitab Koran dan Hatis dengan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut saya ini saling mengkompliti dan mungkin memang harus dilakukan menurut saya. Pembina Sako SPN 2022 diikuti sekitar 1.000 peserta dari 16 provinsi. Kegiatan ini juga sebagai ajang evaluasi penyelenggaraan pramuka binaan LDI dari berbagai penjuru daerah Indonesia dalam menyiapkan keterampilan siswa didik untuk belajar hidup bermasyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.